Baik, sehat harus meliputi sempurna, just money, mental dan sosial Depresi itu ada di wilayah mental Nah, celakanya banyak saudara kita yang mengalami gangguan mental tetapi tidak menyadari Karena tidak menyadari akhirnya tidak mengobati Tahu-tahu nanti pada usia lanjut Saat kemudian faktor psikologis makin dominan dalam mempengaruhi kesehatan, kebugaran seseorang Maka disitulah kemudian jadi sumber penyakit Jadi kita sejak saat ini, hari ini adalah terus instropeksi, muhasabah Ada gangguan mental apakah di diri kita Bukan berarti kita tidak boleh cemas gelisah khawatir takut Tetapi bahwa cemas gelisah khawatir takut itu harus termanage dengan baik Sehingga hanya memberikan efek positif tetapi tidak kemudian memberikan efek yang negatif terhadap kesehatan Nah, untuk bisa menghindari depresi tentunya Nah, setelah kita mengetahui watak tabiat diri kita yang arah-arahnya kemudian berpotensi menjadi depresi Maka latihan kita untuk bisa memanage stress Nah, semua itu ada cukup kita berpegang, berpedoman pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bagaimana kita kemudian menghadapi dinamika lingkungan, dinamika rumah, dinamika kemudian kesulitan hidup Bagaimana kita menjalani hari-hari Jika kita berpegang teguh, insya Allah kita akan terhindar dari masalah mental Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat